Bismillahirrahmanirrahim Maka diajarkan pada tabi'in Dan orang yang belajar kepada tabi'in lagi Sifat mereka karena tidak sama dengan yang sebelumnya Maka sudah mulai banyak yang menulis Jadi ada yang kemudian menghafal dan tidak sedikit yang mencatat Tapi diantara sekian banyak yang menulis ini Ada ulama-ulama khusus yang mengumpulkan Dalam kekumpulan disebut dengan kodifikasi Sebagai acuan bagi orang-orang sekolahnya Mereka itu pelan-pelan Awas hati-hati dibatasi sampai dengan batas 200 hijrah Jadi kalau di atas 200 hijrah ini Tidak disebut dengan nama yang akan saya sebutkan nanti Sudah sebut sini Pelan-pelan, pelan-pelan Lihat sini Batasnya 200 hijrah Jadi sampai 200 hijrah Ada 4 bintang ulama utama Yang mengumpulkan ajaran nabi dari para sahabat Termasuk dari para tabi'in Dikumpulkan jadi satu sebagai acuan untuk kita setelahnya Kalau anda belajar Dari orang-orang ini Maaf 200 hijrah ini Yang baru atau yang dulu Sekarang atau yang lampau Lampau Sekarang tahun berapa? 1438 Berarti kisaran 1200 tahun yang lalu kan? 1238 Sesuatu yang sekarang Sekarang disebut dengan Kholaf namanya Yang dulu disebut dengan Salaf Jelas seperti ini? Ya Dulu yang lampau disebut dengan apa? Salaf Ingat Generasi ulama salaf Yang disepakati oleh ulama Tidak ada yang beda di sini Ingat Kalau anda beda Yang salah anda Bukan ulama yang salah Jelas ya? Generasi salaf Yang diakui Punya turunan Sampai menghimpun Petunjuk Rasulullah Itu dibatasi Sampai 200 hijrah Ya karena nanti Setelah lewat ke situ Banyak kejadian-kejadian terjadi Jadi bisa mempengaruhi unsur tulisannya Baik Nah Ada generasi orang-orang ini Salaf namanya Ya generasi yang lampau Baik mereka baik tidak? Saya ulang Orang-orang ini baik tidak? Baik dekat dengan Allah? Tahu petunjuk Rasulullah? Baik Sifat baik Yang menjadikan dekat dengan Allah Disebut dengan salih Salih Maka muncul istilah salafus salih Jelas seperti ini? Baik muncul istilah salafus salih Jadi para ulama-ulama di masa lampau Yang punya kedekatan dengan Allah Yang belajar runtutan ilmu Sampai Rasulullah Melalui orang-orang ini Salaf Orangnya baik Dekat dengan Allah Disebut salih Maka salafus salih Di antara salafus salih itu Ada empat yang paling utama Ada empat bintangnya Ya Siapa di antaranya? Kita turunkan Ayo nih Wah setelan-telan Satu Abu Hanifah Atau Nu'men bin Bashir Yang lahir tahun 80 hijrah Wafat tahun 150 hijrah Maaf Kalau dilihatnya dari batas kelahiran ya Dari batas kelahiran 80 hijrah masuk 200 hijrah tidak? Masuk Berarti ini masuk dari ulama salafus salih Jelas seperti ini? Pelan-pelan Selanjutnya Malik bin Anas Malik bin Anas Beliau lahir 93 hijrah Dan ini tidak pernah meninggalkan Madinah Selalu di Madinah Dari lahir sampai wafatnya 179 hijrah Tidak pernah meninggalkan Madinah Sampai dikenal dengan Imam Darul Hijrah Imamnya Madinah Baik 93 hijrah itu Masuk dalam kisaran 200 hijrah? Masuk Ini juga bagian dari salafus salih Ketiga Muhammad bin Idris As-Syafi'i Nama kakek ketiganya As-Syafi'i Lahir 150 hijrah Lahirnya di Gaza Wafatnya di Mesir Di Gaza Baik 150 hijrah Masuk dalam kisaran tadi? Masuk ya? Maka beliau pun salafus salih Kemudian yang keempat Ini Imam Ahmad bin Hanbal Muridnya Imam As-Syafi'i Lahir tahun 164 hijrah Masuk dalam kisaran dia? Masuk Ini pun salafus salih Nah teman-teman sekalian Perhatikan ya Perhatikan Empat ulama ini Punya keunggulan Dibanding ulama yang lainnya Karena selain menghafal Dengan ingatannya yang sangat kuat Juga menuliskan Semua tuntunan-tuntunan tadi Di kitab mereka Jadi jalur kita Kalau ingin belajar Misal dari Nabi S.A.W. yang tadi ini Kalau anda ingin belajar Al-Quran dan Sunnah Mustahil anda keluar dari Ajaran yang dibawa oleh Empat ulama ini Pasti akan lewat sini Baik Saya mau katakan begini Pelan-pelan Perhatikan Ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah S.A.W. Baik Sunnah dari siapa asalnya? Rasul Saya mau tanya Pernah ketemu Rasul? Di mimpi? Mimpi aja belum pernah Bagaimana bisa mengambilnya? Maka anda harus mengambil Dari orang-orang Yang mengkodifikasikan Sumber dari Nabi itu Yang bisa kita terima Sampai sekarang Dari mana sumbernya Semua turunan ini Berasal dari sini Ini Sahabat mengajarkan Pada Tabi Tabi yang kemudian Menuliskan Ada generasi tadi Bintangnya yang empat ini Jadi Mustahil Ada orang-orang Yang langsung belajar Dari Rasul Kecuali lewat yang empat ini Dari sini Baik Nah semua Empat ulema besar ini Dengan segala keistimewaannya Insya Allah Kami punya nanti koleksinya Dari empat ini Menerangkan perjalanan hidup mereka Sampai bagaimana mereka belajar Sampai kekuatan hafalannya Sampai karya-karyanya Dan setiap edisi Satu kitab khusus Kalau anda mau baca Saya pinjamkan insya Allah Boleh Berbahasa Arab Baik Ini Empat ulema ini Menuliskan semua Kumpulan-kumpulan pelajaran Yang tersambung pada Nabi Dengan jalan yang terang Jalan Kan kita mau belajar ke Nabi Lewat ini ya Ini yang paling terang jalan ya Jalan yang terang Yang menyampaikan pada tujuan Itu disebut dengan manhaj Namanya Manhaj Wah ini dibahasa kita ya Tolong fokus disini Jadi Ketika orang-orang ini Menjadi acuan kita Untuk belajar Membawa semua Yang berasal dari Nabi Maka ajaran-ajaran Yang dari Nabi ini Yang dihimpun lewat mereka Disebut dengan manhaj Namanya Ya manhaj ini Tadi orang-orang ini Disebut dengan apa Masih ingat Salaf kan Maka disini ada istilah Manhaj salaf Orang-orang yang mengikuti Manhaj ini Ya sejalur dengan ini Sampai ke ujungnya Kemudian bermuara Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka orang yang disebut Dengan salafi Tambah i di ujungnya Ya Jadi kalau mengikutkan orang Pada sesuatu tertentu Gampang Kalimat ujungnya Ganti dengan i Indonesia Itu negara Orang Indonesia Diikutkan ke Indonesia A nya ganti pakai i Indonesia Jadi Indonesia Baik Malaysia Malaysia Amerika Amerika Filipin Filipini Tunis Tunisi Al-Jazair Al-Jazair Masya Allah Gampang ya Yang bekas-bekas Ah bukan Itu jangan ngerang Baik Baik Sekarang lihat Salaf Ini ulama-ulama ini Termasuk yang sezaman dengannya Manhajnya kita ikuti Maka saat diikuti Tambah ideonya Salafi Kalau Maaf Yang mengikuti ini Yang belanja ini Satu orang atau dua orang Banyak orang Kalau banyak Gampang Rumusnya mudah sekali Bahasa Arab itu gampang Tinggal tambah un di ujungnya Un Muslim satu orang Kalau banyak kan Muslimun Mumin Muminun Soim Gampang Soim laki-laki Kalau perempuan Tambah ah di ujungnya Soimah perempuan Kalau banyak kan Soimun Salafi satu orang Kalau banyak kan Salafiun Jadi orang-orang Yang belajar dari luntutan ini Seluruhnya Itu pasti salafi Mustahil Ada yang bukan salafi Di salafi itu Bukan istilah khusus Atau bukan nama khusus Untuk golongan terbentu Aliran tertentu Kelompok tertentu Semua orang Islam Pasti salafi Bapak salafi ya Bukan pak Saya Doni Iya nama bapak Doni Cuma bapak pasti Amir jalur ini Pasti nih Pasti gitu Nah jadi teman-teman sekalian Tidak ada yang tidak salafi Pasti salafi Dan jangan juga mengatakan kepada orang Wah ini manhadnya bukan salafi Lalu apa Ustadz Ardi kayaknya bukan salafi Lalu apa Memang bukan gitu kan Cuma manhad yang saya amir Orangnya bukan salaf Saya adi gitu kan Nah cuma Nilai yang dipraktikan Pasti ini Gak mungkin bukan salaf Pasti ini Kalau bukan salaf Berarti bukan mengambil Tersambung dengan Nabi Jelas seperti ini Jadi kalau mendengar istilah-istilah Salafi Salafiun Salaf Itu pertama Tidak usah juga alergi Dengan kalimat itu Yang kedua Tidak usah mengklaim Satu dengan yang lainnya Ini salafi ini Bukan Ini persoalan yang muncul pada saat ini Jelas seperti ini Bye Sampai jumpa di video selanjutnya